Selamat siang, kembali lagi di Ngobrol Bang Master Plotter dalam segmen Langkah Awal Menuju Perubahan Besar Dimana dalam segmen kali ini pastinya akan memberikan kisah-kisah inspiratif untuk mengajak M-Press agar lebih maju dan berkembang bersama Riki Maulana Nama saya Riki Maulana, saat ini saya menjabat sebagai manajer di Kansamaryam Mas Riki lakukan keprofesionalan dari Kansamaryam, sebuah brand nomor hijab atau mungkin bisa dibilang Fisionalnya, bisa disiktakan dan tidak-tidak, awalnya itu terbaknya kisah-kisah yang saya bayar Jadi Kansamaryam ini lahir dari sebuah cita-cita kita mempunyai visi seperti itu mas Awal terbentuknya itu dari tahun 2009 kita udah mulai jualan Cuma kita mulai secara legasi atau secara resminya didirikan tahun 2013 Nah, seiring berjalannya waktu, kita sampai di tahun 2021 Itu kita untuk produksiannya itu masih memaklon ke tempat lain gitu Jadi kita yang minta ke agensi tersebut atau perusahaan seperti ini yang mau kita buat Beresnya seperti ini, jadi kita terima beres kemudian kita siap jualan Itu prosesnya dari tahun 2013 sampai 2021 Kemudian di tahun 2021, ya di situ kan kondisinya lagi Covid, ya masih Covid Dan kemudian kita memberanikan diri untuk mencari titik temu nih Gimana cara kita bangkit dari keterburukan di Covid-19 Saat itu kita memberanikan diri untuk membeli mesin press, memberi mesin printing, kemudian mesin laser juga Nah, disitulah kita mulai untuk serius mau dibawa arah kemana nih, kan zamadyam Sampai titik sekarang misalkan kita udah punya konfeksi sendiri, gak perlu maklon ke tempat lain Kemudian press, produksi, printing juga kita sendiri Dan semuanya fasilitas visualworks sudah memadai untuk produksi standar sesuai dengan standar kita Dan kita pun mempunyai visi dan misi terus menebar kebaikan, membuka lawan pekerjaan kepada teman-teman semuanya Kemudian kita pun ada sedikit donasi atau anak didik dari kan zamadyam Jadi selain itu, selain membuka lawan pekerjaan dalam menjalankan visi menebar kebaikan ini Kita juga mendirikan pesantren di Bandung kebetulan namanya Yayasan Indonesia Berkah Namanya itu ada 75 siswa di sana sekitar segitu Dan itu visi yang terus kami kembangkan dalam menebar kebaikan Dan kemudian Alhamdulillah sampai di titik saat ini kan zamadyam sudah berdiri, sudah mampu menghasilkan karya yang luar biasa Dan salah satu keunggulan kan zamadyam itu kita umul di desain Di desain kemudian kualitas produk juga itu tetap kita umulkan Sehingga kan zamadyam bisa diterima di kalangan masyarakat seluruh Indonesia maupun macam negara Ya awalnya maklon dan kita pun sebelumnya masih rumahan mas Awal mula kita produksian pun ada di rumahan Di rumahan kemudian konteksinya ada di ruko Jadi memang terpisah Kemudian sampai sekarang di tahun 2023 kemarin Kita satukan bikin Wah ini sepertinya harus lebih serius lagi nih Kita buat kebangunan sendiri Sampai jadilah kan zamadyam seperti ini Di balik semua perjalanan yang tadi kan pasti ada nih Tantangan Kira-kira apa sih yang kau menantang seluruh ini Yang paling tantangan sampai saat ini yang saya pikir PR-nya ada di kita sendiri mas Di kan zamadyam di ti yang luar biasa Bagaimana kita caranya untuk terus berinovasi Gimana caranya kita Gak boleh mengikuti dengan keadaan seperti kemarin di covid Kita gak boleh nih Gimana caranya kita keluar dari keterburukan kemarin Makanya PR atau tantangan dari kita Kan zamadyam itu adalah Bagaimana kita terus memberikan inovasi-inovasi terbaru Memberikan terobosan bagaimana kita bisa terus bangkit Setiap tahunnya progres perkembangannya seperti apa Itu yang terus kita jaga Consistensi ya? Iya betul konsistensi Terus selama ini Tidak-tidak ada gak keinterfayan terbesar Atau keinterfayan yang memorandum dalam ini di kelasan lain? Mungkin yang begitu signifikan Belum ada Cuman proses-proses yang kemarin Kemarin itu yang menjadi memorable bagi saya Mas gimana Proses dari awal titik nol Kita jualan hanya ke Tanah Abang Misalkan atau Yang belum mengunggulkan desain Sampai sekarang bisa Membuat karya sendiri Membuat nge-print Kemudian produksi baju sendiri Itu mungkin pencapaian kita di Kan zamadyam itu Mulai kita dari nol Sampai sekarang bisa mempunyai 100 reseller di seluruh Indonesia Itu mungkin pencapaian saat ini Yang terbesar di Kan zamadyam Tidak-tidak Bagaimana mas Riki Memotivasi Ting-ting Supaya semangat kerudanya Setiap anda Welfat Ini sangat malas banget Suara Gimana Yang penting Kita tetap Gimana caranya kita Memotivasi Memangati teman-teman di kantor Di Kan zamadyam Itu Biasanya kita Pelajari dulu nih Apa yang menjadi kendala Di Kan zamadyam Kita terus memfasilitasi teman-teman di sini Bagaimana Teman-teman di kan zamadyam Bisa bekerja Dengan menyenangkan Dengan Bekerja sesuai dengan fashion Dan Kita itu di kantor Tidak menutup Bakat Yang lebih Misalkan Ada yang di bagian printing Yang mempunyai Skill Dalam misalkan marketing Itu kita Tidak menutup Kemungkinan Walaupun dia hanya Sebatas lulusan S1 Atau SMK Itu kita tidak memungkinkan Untuk Mungkinan Jenjang karir beliau Untuk bisa Next The next level lagi Jadi Jenjang karir di sini Sangat terbuka Bagaimana caranya Teman-teman bisa kerja dengan enjoy Tapi Dengan menghasilkan Produk atau knowledge Yang luar biasa Untuk mengelola ASL Pesan brand Di bawah dinahnya Dan sama rial Memberikan kualitas produk terbaik Dengan Epson Epson 430